Halo teman-teman ku semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman sehat ya hari ini. Oke teman-teman nih, di daerah saya sedang hujan besar. Saya itu sedang berpikir tentang negara ini teman-teman. Jadi, saya mengamati negara ini sejak tahun 80-an, waktu saya masih umur 10 tahun waktu itu. Jadi, sudah berpikir tentang keadaan negara ini tahun 90, baru saya mulai mengerti ya, karena saya sudah ada di Jakarta waktu itu. Sudah ketemu profesor-profesor ya, dari luar negeri, dari dalam negeri, ketemu pejabat-pejabat, ketemu direksi-direksi dari perusahaan-perusahaan di Jakarta ya. Itu tahun 90. Nah, singkat ceritanya, saya berada di lingkaran, di sneaker ya, di negara ini, waktu itu, itu tahun 90. Jadi, saya remaja itu sudah banyak melihat hal-hal yang menurut hati nurani saya bertentangan. Tapi, apalah daya waktu itu saya baru semester berapa ya, semester 1 atau semester 2 itu ya. Nah, itu saya mulai bertanya-tanya dalam diri saya ya, tapi ya namanya orang wiso, orang kampung ya, apa kekuatannya nggak ada. Ya, cuma matanya itu menyaksikan kelakuan-kelakuan semacam manusia itu. Karena saya berada di lingkaran macam-macam profesi itu. Ada birokrat, ada pengusaha ya. Jadi, saya banyak menyaksikan hal-hal yang menurut saya kok agak berdentangan dengan hati nurani. Nah, karena saya orang hitam putih, dialis banget ya, teman-teman. Yang benar, yang benar, yang salah, saya salah gitu ya. Karena saya nggak. Dan sampai hari ini tuh saya tetap seperti itu. Padahal di lingkaran saya tuh mau jadi apapun, saat itu gampang ya, teman-teman. Nah, saya mulai sering kehidupan ya, teman-teman. Ketem-teman, saya tetap misalnya ada ya. Karena memang saya bangga dengan kedesaan saya. Walaupun saya sejak remaja tuh kumpulnya orang-orang bule, ya. Saya tetap aja bahasa Jawa saya pakai setiap hari, teman-teman. Ya. Saya punya beberapa kantor ya, banyak kantor. Di beberapa tour di Jalan Sudirman, Tamerim tuh saya. Ada beberapa kantor di situ, teman-teman. Tetap aja saya pakai, sehari-hari pakai bahasa Jawa, teman-teman. Walaupun ketemu orang-orang dari Cina, dari Korea, dari Eropa ya. Tetap saya bahasa Jawa. Maksudnya, kalau ketemu orang Jawa, saya pakai bahasa Jawa di situ ya. Selalu otak saya Jawa, gitu ya. Saya nggak nggungunan ya, teman-teman. Nggak nggungunan. Nah, sampai satu titik. Usia tua ya, sekarang udah 50 lebih ya. Jadi... Terlalu banyak yang saya lihat, teman-teman. Dari segala profesi ya. Dari pengusaha, dari virokrat, dari akar rumput ya. Dari lembaga-lembaga. Banyak sekali lah, teman-teman. Karena saya banyak pengalaman yang saya lakukan sendiri ya. Bukan katanya-katanya. Pengalaman yang saya teliti sendiri, saya lakukan sendiri. Jadi, benar-benar informasinya itu A1 ya. Karena diri sendiri yang melakukan perjalanan atau jurni itu dan menelitinya. Akhirnya sepada satu titik kok. Hari ini aja lah ya. Saya langsung lompat ke hari ini aja ya. Saya sebenarnya enggak kaget ya, dengar banyak koruptor di negeri ini dan satu orang memiliki 1 triliun. Itu saya sih enggak kaget ya, sebagai orang yang perjalanannya panjang itu. Enggak kaget, teman-teman. Karena persejarah perjalanan hidup saya itu, saya benar-benar ngalami di lapangan ya, ketemu berbagai macam orang kecil mencari keadilan. Orang kecil mencari keadilan, gimana susahnya di negeri ini. Kalau teman-teman sekarang melihat orang kecil teraniaya dalam keadilan, yang tidak mendapatkan keadilan, itu jangan kaget. Ya dari dulu ya begitu. Yang sekarang katanya lebih adil, enggak juga, teman-teman. Lihat aja orang kecil mencari keadilan, saya setengah mati harinya. Ternyata kan hari ini terbongkar. Ada mafia peradilan, itu baru satu tuh, teman-teman, yang terbongkar. Ya, baru satu lembaga, lembaga tertingginya di EMA. Padahal lembaga itu ada lembaga tinggi ya, atau pengadilan tinggi, pengadilan negeri. Itu belum di bawah-bawahnya. Nah, di bawah-bawahnya itu ada makelar-makelar ya, teman-teman. Itu baru dilihat dari Yudi Kadit ya. Belum lari ke legislatif, teman-teman. Cara mainnya beda, di legislatif itu. Ya, kan teman-teman enggak usah ceritakan secara detail. Lihat garis besarnya saja. Banyak anggota DPR yang ditangkep di KPK kan dulu. Banyak kan. Akhir-akhir ini aja enggak terlalu ini, karena enggak gencar penangkapannya. Terus lari lagi, ke lompat lagi ke eksekutif. Banyak kan menteri-menteri, bupati-bupati yang ditangkep di KPK. Banyak. Apa artinya? Artinya tikus-tikus di negeri ini masih banyak. Sejak dulu ya. Dulu enggak separah sini. Sekarang parah. Kenapa parah? Karena menggaya hidup banyak yang hedonis. Semua orang diukur dari harta, dari kekayaan. Semua orang enggak peduli. Nah, disitulah dimanfaatkan oleh para orang-orang yang memiliki jabatan, memiliki kekuasaan, memiliki pemenang. Yang walaupun sudah disumpah, bahkan ada yang wakil Tuhan di bumi ini. Apakah kalian percaya? Kalau saya pebadi enggak percaya. Saya hanya percaya pada arti Jol. Orang jujur itu kelihatan dari mukanya. Kalau teman-teman ya, sudah pengalaman membersihkan hati, membersihkan diri. Dan dia itu benar-benar takut dengan dirinya sendiri. Ya, di dalam dirinya itu ada Tuhan. Enggak perlu disumpah, dia lebih bersih. Tapi hari ini orang yang sudah disumpah atas nama Tuhan. Ternyata, apalagi ada emblem-emblem hakim. Banyak kan yang hakim korupti ratusan miliar, pulang miliar dulu, ditangkepi. Bahkan ada hakim yang jidatnya hitam. Ya, kalau kemana-mana pakai bahasa agama. Enggak tahunya korupsi, dihukum dulu. Enggak usah saya sebutkan nama siapa, namanya pun membawa-membawa agama kan namanya. Kalau saya malu ya. Jadi ngaji itu enggak harus ngaji, pamer-pamerkan itu. Ngaji itu ya, diri sendiri itu, jaga diri sendiri. Ya, ucapan sesuai dengan perbuatan. Dan kali ini banyak para pejabat, para orang-orang yang merasa berkuasa di dunia ini. Dia pakai bahasa-bahasa agama, pakai bahasa kecapaian sucian, pakai pakaian yang melambangkan kebaikan, kesucian enggak tahunya lebih jahat dari pemulung. Lebih jahat dari gelandangan. Ya, gelandangan itu enggak pernah mandi, enggak pernah cukur, enggak pernah pakai minyak wangi. Apakah teman-teman tahu mereka lebih mulia dibanding para tikus-tikus, para koruptor itu? Ya, kalau orang berpikir kayak saya, teman-teman akan tahu kenapa saya bilang begini. Dan jarang sekali orang yang mengambil pelajaran dari jurninya, dari perjalanan hidupnya. Kalau saya seserap satu-satu setiap perjalanan hidup saya, kenapa ya begini? Kenapa begitu? Saya seserap satu-satu, saya cari tahu. Saya sebenarnya sudah males membicarakan masalah kejahatan manusia di dunia ini, teman-teman. Makanya saya bilang, hakim itu banyak yang masuk neraka. Ternyata hari ini teman-teman bisa baca, satu orang maklar kasus, ada satu triliun buit di rumah. Itu yang terbongkar, belum yang diselengkan kemana-mana. Berapi berapa ribu kasus, teman-teman bisa cernak sendirinya. Ini harus ada pemimpin yang paripurna, kalau enggak Indonesia enggak berubah. Terima kasih sudah nonton, nanti saya akan banyak sharing tentang kehidupan tanpa teks, teman-teman. Karena saya banyak mengalami kehidupan yang enggak semua orang alami. Terima kasih, sampai jumpa.